Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda cancer ya. Sun, moon, dan rising untuk reading dari tanggal 22 Juli sampai dengan 28 Juli 2024. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing. Jadi untuk reading kali ini aku akan menarik 4 kartu saja ya. Jadi untuk bagian kehidupan, karir bisnis, terus keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, cancer, langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, sebentar. Oke, cancer, langsung kita mulai ya. Oke, yang pertama untuk bagian kehidupan kalian ya, secara umum kartunya 9 cawan ya, 9 of cups, yang melambangkan sebuah bentuk keinginan ya. Oke, jadi secara umum bisa dikatakan minggu ini kan tuh lagi penuh dengan keinginan cancer. Ya, ada sebuah keinginan baru gitu ya, yang sedang kamu kejar. Jadi kira-kira apa keinginanmu kali ini ya. Misalnya mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru ya. Mungkin lagi punya keinginan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda misalnya ya. Jadi memang ada upaya untuk mengejar keinginan dan target masing-masing nantinya dalam minggu ini ya. Oke, bagian lain jangan lupa, kartu 9 cawan juga melambangkan tercapainya keinginan ya. Jadi cukup bagus energinya cancer ya. Jadi beberapa dari kalian akan merasa sangat happy minggu ini. Mungkin dikarenakan apa? Dikarenakan salah satu dari keinginanmu justru akan lebih mudah terpenuhi nantinya ya. Luman bagus energinya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian karir dan bisnis ya. Kartunya 10 cawan yang melambangkan kebahagiaan. Jadi memang bisa dikatakan akan lagi fokus banget nih cancer untuk mengejar target ya. Target kebahagiaanmu sendiri. Ya, soalnya kenapa? Memang ada target besar yang sedang kamu kejar. Mungkin target pekerjaan, ya target keuangan, ataupun target dalam bisnis yang sedang kamu kerjakan selama ini. Jadi memang ada upaya untuk terus mengejar target tersebut secara lebih semangat nantinya ya. Bagian lain jangan lupa, kartu 10 cawan juga melambangkan perasaan bahagia ya. Jadi cukup bagus kok energinya. Jadi mungkin ada yang lagi merasa happy banget minggu ini. Mungkin dikarenakan ada ada sejenis keberhasilan yang akan kamu terima, ataupun kabar baik ya. Kabar baik yang menyangkut urusan karir dan usahamu sendiri ya. Lumayan bagus energinya ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kondisi keuangan kalian. Kartunya wheel of fortune ya, yang melambangkan roda perubahan. Jadi artinya memang ada sebuah perubahan besar, cancer yang akan mulai kamu lakukan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi keuanganmu ke arah yang lebih baik. Seperti apa? Misalnya mungkin lagi mengubah caramu nih ketika bekerja, ketika mencari uang ya. Mungkin lagi mengubah caramu ketika ingin mengejar target dalam keuangan. Jadi kira-kira apa perubahan yang akan kamu berjalankan nantinya dalam minggu ini ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada keberuntungan juga yang akan kamu nikmati. Jadi sepertinya memang ada yang tiba-tiba akan mengalami keberuntungan ya dalam segi keuangan nantinya. Ya, lumayan bagus energinya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kisah asmaramu. Kartunya 5 tongkat yang melambangkan argumen ataupun perdebatan ya. Jadi hati-hati kanser sepertinya untuk minggu ini memang ada sejenis argumen kecil ya. Perbedaan pendapat yang akan kamu alami dengan seseorang ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi bagi kamu yang sedang couple memang perlu disarankan untuk lebih hati-hati ya. Ketika berbicara, ketika berkomunikasi dengan pasanganmu untuk menghindari kesalahpahaman tersebut ya. Bagian lain jangan lupa Kartu 5 tongkat juga melembangkan konflik batin ya. Jadi sepertinya memang ada yang masih mengalami semacam dilema cinta untuk minggu ini ya. Jadi memang kartu lagi agak pusing gitu ya. memikirkan pasanganmu mungkin lagi mengalami dilema cinta ya. Mungkin dilema tersebut sebenarnya sudah kamu alami akhir-akhir ini dan energinya itu mungkin masih terbawa ke dalam gini. Jadi perlu memang untuk lebih bersabar ya. Ketika menghadapi seseorang ya. Jadi intinya dengan kartu sendirian cawan ya untuk bagian kehidupan kalian secara umum memang lumayan bagus ke energinya ya. Sepertinya memang ada yang akan merasa sangat happy dikarenakan salah satu dari keinginanmu akan lebih mudah terwujud nantinya ya. Oke teman-teman. Sekian segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.